Saudara Persatuan Jurnalis atau Pernis Kapuas Hulu menggelar sosialisasi dan pelatihan jurnalistik untuk mewujudkan generasi emas cakap literasi. Dalam kegiatan ini, Pernis menggandeng Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Kapuas Hulu. Pelatihan jurnalistik ini dilaksanakan di SMA Negeri 1 Kalis, Kecamatan Kalis, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, Sabtu 7 September 2024. Kegiatan yang mengusung tema Wujudkan Generasi Emas yang cakap literasi digital itu diikuti 30 persertah yang merupakan siswa-siswi SMA N 1 Kalis. Hadir pula dalam kegiatan itu, pelaksana tugas Kepala SMA N 1 Kalis berserta Dewan Guru, Sekcam Kalis, Babinsa Koramil Kalis, dan Kades Nanga Kalis. Pelaksana tugas Kepala SMA N 1 Kalis, Elias Saryama Suka, menyambut baik kegiatan ini. Jadi kami menangut baik, oleh karena kegiatan ini adalah kegiatan yang sangat positif. Karena kita belajar bukan hanya di ruang kelas. Jadi kegiatan seperti ini sangat bermanfaat, khususnya di bidang jurnalis, di bidang media, dari atas informasi yang langsung nanti disampaikan oleh bapak-bapak praktisi ini. Karena itu, dari sepertanian ini kami mocakkan terima kasih sekali lagi. Sementara itu, Sekcam Kalis, Junaidi menyatakan, tugas jurnalis atau wartawan sangat membantu banyak pihak dan masyarakat luas, apabila tugas tersebut dikerjakan secara profesional, yakni dengan baik dan benar. Jadi kegiatan Junaidi yang saya pahami adalah kegiatan tidak mengumpulkan atau merencanakan peributan saya, mengumpulkan bahan, menampaikan berita, menulis artikel dan lain sebagainya. Jadi Junaidi mungkin lebih luas, berarti berarti kewaktawan-anak. Waktawan sudah-sudah kewaktanan mereka menampakkan berita. Ada mungkin yang saya tahu bahwa tulisan yang baik biasanya sesuatu yang berkaitan akan terjadi yang krusial, isu-isu sekalanya apa. Itu yang biasanya, ketika kekendis, orang akan cepat. Pada kesempatan yang sama, Ketua Persatuan Jurnalis Kapuasulu, Taufik menyatakan, bahwa sosialisasi dan pelatihan jurnalistik tersebut dilakukan untuk memperkenalkan tugas-tugas jurnalistik kepada para pelajar. Tujuannya, agar siswa-siswi bisa menjadi agen untuk informasi positif. Terlebih, bagi informasi yang lahir dari sekolah. Khususnya prestasi sekolah, tempat mereka mengenyam pendidikan. Dalam pendidikan ini, kami mengangkat tema yaitu memujudkan liberasi emas yang gagal iliterasi digital. Karena saat ini, kita tidak bisa enak lagi jaman digitalisasi. Jadi hal-hal seperti ini yang termasuk saya agar untuk adik-adik kita yang memang selaku diperlukan juga adalah perkembangan jalan selaku ini. Sekretaris Pernis Kapuasulu, Yohanes Santoso, memaparkan dasar-dasar ilmu jurnalistik kepada peserta, yang diikuti antusias oleh para peserta. Para peserta diberi tugas untuk menulis sebuah berita singkat atau pendek tentang kegiatan tersebut. Kemudian, hasil penulisannya dinilai. Tulisan ketiga peserta yang dianggap baik dan memenuhi unsur 5W plus 1H, nantinya akan terus dibina oleh persatuan jurnalis Kapuasulu sampai benar-benar paham dan mengerti tentang penulisan jurnalistik. Dari Kebupatan Kapuasulu, Raffi Andilah, RUWAITV, Muartakan. Terima kasih telah menonton!